Halo 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 What's up guys balik lagi sama gue Dharma disini dikit-zare project Oke teman-teman hari ini gue bakal ngasih tau ke kalian meta baru ya teman-teman ya jadi kalau kalian punya hero seperti ini kalian bisa tiru meta gua ini gua bikin teman-teman metanya dan bener-bener kuat banget teman-teman metanya apa bang metanya meta 3 Midoriya ya teman-teman ya kalian bermain Deku al-forwan Izuku Midoriya yang biasa ini teman-teman dan juga dakdeku di sini gue bakal ngasih tau alesannya jadi susun line up gue sekarang seperti ini ya teman-teman ya ya seperti ini mungkin bisa diubah seperti ini ya teman-teman ya jadi ini ada fungsinya masing-masing teman-teman jadi kalau untuk naruto ini fungsinya pasti untuk nahan demikian teman-teman ya di first ronde jadi 30% HP musuh itu nggak bisa HP teman kita itu nggak bisa berkurangnya teman-teman Deku al-forwan untuk DPS teman-teman Deku biasa ini untuk stun Kenapa gue memilih Deku ini daripada Nizu ya teman-teman ya Deku ini chance tunenya itu gede banget teman-teman dia itu chance tunenya itu 80% ya teman-teman ya berbeda dengan Nizu yang cuman 35 jadi Deku itu walaupun kita menggunakan mentality ini teman-teman ya Epic Yuwa protection chance tunenya itu masih ada sekitar 45% teman-teman dan itu tuh menurut gue gede banget ya chance tunen 45% jadinya gue pakai Izuku Midoriya biasa untuk tipe CC dengan kristal cincin ini mungkin nanti gue akan memaksimalkan ya gue cari lagi yang ring gearnya pasti kostum 10 teman-teman untuk ada tambahan reduk kurang energi dan juga gua pakai chip 12 untuk membuat Deku gue ini itu ya susah matinya teman-teman loyalty lagi gua memaksimalkan dan juga sisanya memaksimalkan ya ekstranya kurang sepatu Wow kurang sepatu sepatu gue Aduh sepatu nggak ada ya teman-temannya ya kok tumen tumen dan ekstranya sepatu ya bukan sarung tangan ya teman-temannya sama baju ya Oke ini dia untuk Deku dan Dark Deku ini fungsinya untuk apa bang fungsinya ini untuk ngasih true damage ya teman-teman ya jadi ketika dia menyerang dia akan ngasih true damage sebesar 10% dari target maximum HP ini bener-bener bagus banget untuk nge-counter metanaruto ya teman-temannya soalnya ini enggak sesuai dari HPnya diet attacknya dia teman-teman berbeda dengan si ini siapa di namanya almight yang dia akan ngasih DM sesuai true damage HP musuh tapi ini nggak bisa lebih tinggi daripada itu ya Oh ini tetap bisa ya singkat gue tuh dulu dia nggak bisa lebih tinggi daripada 200 attacknya dia oke teman-teman tapi sekarang bisa ya temen-temen ya kalau nggak salah itu dulu nggak bisa teman-teman jadi ada batasannya true damage-nya itu kayak sini nih si siragaki coba kita cek dulu ya teman-teman ya sekarang skillnya tuh banyak yang di revamp jadinya agak beda-beda teman-teman wah dulu nggak kayak gini ya teman-temannya dulu itu eh attacknya itu true damage-nya itu nggak bisa lebih besar dari 200 attacknya siragaki ini atau attacknya alamat ya teman-temannya dulu ya cuman kalau sekarang memang pure 10% berarti bagus banget ya teman-teman ya oke dark deko fungsinya itu untuk ngasih true damage teman-teman untuk nge-counter naruto ya dan ini bagus banget soalnya dia memang ada imunnya ya teman-temannya jadi ketika dia mau mati ya dia imun gitu loh teman-teman keren banget ekstranya kurang sarung tangan nanti kita bakal cari sarung tangan untuk dark deko ini ya teman-teman ya ini dia sisanya ya pasti kalian punya recovery girl untuk ngasih energi dan healer tetsu ngasih buff damage reduction dan juga support energi ya teman-teman ya ini udah bener-bener bagus banget sih menurutku udah mantep banget mentalitinya ini ya kalau kenal gua belum level 80 jadi kalian wajib banget pakai energi plus satu ya teman-teman ya energi plus satunya minjem sebentar ya nanti kalau misalnya kita nyelesaikan stack-stack yang sulit baru kita pakaiin lagi gitu loh jadi seenggaknya di ronde pertama kita pasti udah bisa gunain ultimate teman-teman Oke ini dia untuk let up gua teman-teman jadi naruto masih pakai dua mentaliti energi ya supaya dia bisa altimeter terus teman-teman di dua ronde makanya gue pakai dia dua energi sage ya yang merah dan juga yang orang ini berapa tanya kuat banget jadi ketika kalian bermain teman-teman kalau hoki ya Izuku Midoriya kalian nyetun track of regal musuh wah itu udah enak banget teman-teman udah bisa bikin musuhnya mati nih keren banget sih meto gue ya gila teman-teman ya belum ada yang makin lo yang tak kayak gini ini dia meta tiga Midoriya kalian bisa cek sama-sama teman-teman ini bagus banget jadi perseroundenya itu adalah naruto di sini teman-teman jadi narutonya itu gunain ultimate cabretkan ngasih shield ke semuanya dan Naruto musuh ultimate invisible efek dari naruto teman-teman deko alvoran dengan ultimate invisible karena naruto tadi dan ini dia deko alf deko biasa gua tetap nyetun lihat tuh recovery girl musuh ke satu teman-teman kalau udah ke stun udah enak banget ya pokoknya ya itu udah gampang banget teman-teman kalau udah ke stun stun satu ronde itu pengaruh banget sih soalnya memang kan yang bisa nge-counter stun itu ultimatenya dari recovery girl kalau misalnya dia ke stun teman-teman dia bisa guna ultimate dari mana teman-teman makanya bagus banget apalagi ini juga ke stun si narutonya teman-teman ya jadinya narutonya di ronde berikutnya itu dia nggak berseganin ultimate pasifnya itu nggak aktif teman-teman nih di ulti sama Midoriya gua nih ronde berikutnya nih rata nih teman-teman lihat ya di ulti sama naruto gua rata eh di ulti sama Midoriya gua rata nih semuanya nih kita cek aja sama-sama semoga aja pasif narutonya udah hilang ya udah habis gitu stak pasif di diri dia cebretkan waduh energinya lima doang coy coba energinya banyak ya bisa kena semuanya tadi teman-teman sehingga energinya cuma lima teman-teman jadi cuma bisa nyerang dua orang ya kalau bisa nyerang nyerang narutonya juga aja itu udah wah mati tadi tuh oke tegak frigornya kesetuan lagi teman-teman ayolah kasih energi lah ke naruto ultimate lagi lah nah gitu dong ultimate lagi kasih lagi energi oke Tetsu ayo ultimate berkali-kali satu doang lagi kayaknya nambah energi lagi wah lima lagi ya berarti oke naruto gue ini cuma bisa nyerang sekitar dua orang teman-teman Oke dak dekunya di ultimate demikian 0 teman-teman soalnya kenapa sih naruto ya agak susah nih karena deku gua cuman dua energinya teman-teman cebretkan Oke kenapa asif mantap nice one Oh iya ini dia dak deku fungsinya ternyata teman-teman mantap banget ya untuk kontor naruto teman-teman jadi dia bisa ngebunuh musuh-musuh yang itu ya yang apa tuh namanya yang masih ada pasifnya naruto teman-teman Oke nice banget cebret-cebret tadi tuh kalau misalnya dak deku gua energinya 8 aja teman-teman rata itu tadi ya oke nice banget cemret kayak naruto gua ultimate demikian tetap nolah pasti weh mati loh teman-teman soalnya naruto musuh nggak nggak guna ultimate ultimate ya kesetun terus tadi sama Midoriya jadinya mantep banget ya pokoknya ini dia meta kuat menurut gue teman-teman meta 3 Midoriya kalian bisa tiru menurut gue ini semuanya bagus ya teman-temannya kecuali tetsu tetsu mungkin kalian bisa buat aganti sesuai kebutuhan kalian sesuai lawan kalian cuman kalau untuk kelima hero lainnya itu bener-bener wajib banget dipakai teman-teman ini kita coba lawan lagi ya jadi bener-bener bagus banget ini meta 3 Midoriya teman-teman eh meta 3 Midoriya kuat banget pokoknya asli cebret jadi dia bisa ngecounter dan kuat juga apalagi kalau kalian udah menang speed ya teman-teman ya udah mantep banget jadi pasif Midoriya kalian itu enggak itu ya enggak nggak hilang gitu loh teman-teman cebret oke stun nah lihat stun semua kan teman-teman kan soalnya chan stun itu tinggi di 80% teman-teman 80% tiga orang wah gila lah gila ya teman-teman ya mantep banget ini padahal bagus cuman under red deh maksudnya jarang ada yang pakai gitu teman-teman padahal ini bagus banget sih geng nice one disupport energi sama dua orang ini nah ini dia nggak bisa ngeheal nggak ada heal-healnya acan teman-teman jadinya enak banget buat tika lainnya ya cebretkan invisible harusnya ancur di dispel ya cebret waduh lemahnya disitu teman-teman di ronde keduanya energi Midoriya gua cuman lima ya Oke jadinya nggak bisa nyerang semuanya teman-teman kalau misalnya bisa nyerang semuanya tuh rata kali itu apalagi seenggaknya ada naruto ya narutonya kena gitu rata tadi tuh teman-teman oke nice banget dison mungkin nanti narutonya kieksi Midoriya nya kita butuh support energi juga ya teman-teman ya untuk mau ngebantu dia bisa ultimate terus-terusan juga ya mirip ke naruto ini cebret atau kita pakai mehatsume ya di lini depannya teman-teman jadi tetsunya kita ganti mehatsume untuk nge-support naruto ya bisa jadi bisa-bisa ya teman-teman bagus ya bagus-bagus coba kita ganti ini tetapi itu ya kita ganti mehatsume teman-teman ya jadi fungsi mehatsume nya untuk nge-support naruto teman-teman supaya narkesu nge-support naruto nge-support Deku supaya Deku nya itu ultimate terus-terusan dan juga bagus lagi gede lagi gitu coba kita ganti dirolis eh mana dia mehatsume gua levelnya nol anjay Aduh kalau misalnya kelihatan tinggi bagus temen-temen nanti kita pakai kristal attack soalnya sini gua masih pakai kristal critical DMG temen-temen ya tapi nggak apa-apa sih kita chance oke iya nggak apa-apa lah ya lo stretchnya ketinggi juga soalnya tapi dia di ronde satu nanti nggak bisa guna dua kali ultimate dong nggak apa-apa ya biar ada ronde dua ronde tiganya mungkin itu udah terus levelnya gimana ya ya elah kurang lagi apa bisa-bisa-bisa mehatsume kita pakaiin teman-teman jadi kita ganti tetsunya sama mehatsume ya fungsi mehatsume buat apa bang buat nge-support udah Deku one for all kita biar ultimate nya langsung kena semua orang ya temen-temen ya soalnya kalau nggak pakai itu ya dia energinya berkurangnya deres cuma kalau pakai mehatsume mehatsume kan tahu sendiri ya kalau bisa gunakan ultimate dia langsung nge-support energi gitu loh ya bener-bener bagus banget banget sih mehatsume ya bisa pilihan opsi juga untuk kalian teman-teman Oke kostumnya tapi gua ada ya ada kostumnya tapi masih level satu ya robot satu-satunya inspire perlindung demek Wow cukup bagus ya nanti kita bakal naikin kostumnya ke level 10 mungkin oke enggak deh ya mungkin nanti kostumnya ini kita bakal coba naikin ke 10 soalnya mehatsume itu agak gampangnya didapetinnya itu temen-temen ini kita pakaiin si dia Hai lah si itu kita kemana sih equipmentnya enggak kelepas semua si tetsu ini lepas dong mentalitinya kita lepas juga teman-teman Oke abis ini kita coba cek ya ketika misalnya kita pakai support mehatsume soalnya memang tadi kekurangannya itu di ronde keduanya si Deku one for all gua enggak bisa gunain ultimate teman-teman maksudnya ultimate enggak maksimal ya soalnya kekurangan energi Oke ini kita udah pakein kiranya kenapa pakai kamu kita pakai yang kita punya aja lah keneswan banget kristal mentality loyalty game Oke ya udah bagus ya sekarang kita langsung coba aja teman-teman tes lagi di arena gimana kekuatannya letak gue sekarang tempatnya ya Apakah di ronde kedua bisa langsung ke n gitu Apakah langsung selesai gitu dengan catatan recovery girl musuhnya itu udah enak banget ini Oke eh eh wah udah dikugul ke setun coy Oke di ultimate fungsi cuman buat nge-support sih itu doang sih si siapa namanya dekual for one gue teman-teman ya cuman kalau misalnya kristalnya kristal atak lebih bagus sih nanti kita cari kristal atak ya untuk si mehatsume teman-temannya tapi energi masih lima coy kenapa masih sisa lima ya mungkin kayak gini kali ya nice banget nice banget mungkin nggak bisa kayak gini teman-teman mungkin nggak bisa bisa kayak gitu ya jadi kita coba aja lineupnya kayak gini mungkin ya eh oke kayak gini ya supaya mehatsume kita bisa ultimate terus terusan gitu loh dibantu sama pasifnya hilnya recovery girl mungkin coba nge-topic kita ulti cebretkan nice banget 10 kan cebret Oke setun nice banget ya oke masih aman oke nice masih aman ya temen-temen ya cebret-cebret nice one ulti lagi cebret-cebret nice banget di ulti musuh misinya banyak ya soalnya memang berfokus ke misi kristalnya oke di ultimate sama recovery di ultimate sekali lagi ngebantu gunain ultimate terus terusan mehatsume kita ultimate teman-teman satu kali dua kali oke 12 ini berarti kita bisa langsung ultimate kena semuanya ya teman-teman ya kita coba cek apakah langsung wipe out ya atau enggak teman-teman cebret woi masih invisible narutonya coy udah hilang udah udah habis belum staknya cebret woi masih ada staknya kita harus ngakalin staknya si naruto ini teman-teman oke staknya narutonya udah habis ya cebret nice banget oke masih aman recovery girl kita tapi nggak bisa ultimate lagi ya teman-teman jadi ronde selanjutnya ya eh bisa coy oke dibantu sama mehatsume oke nice one 7 berarti kalau tujuh itu kita bisa nyerang sekitar lima orang mungkin ya eh empat orang-empat orang teman-teman empat orang ya kita bisa nyerang empat orang ya jabretkan ke setun lagi dan cebret Wah tiga orang doang asli sama aja teman-teman ya Jadi kalian pakai mehatsume atau pakai tetsu pun sama aja teman-teman kurang terlalu worth it ya ya mungkin yang satu opsi ini kalian bebas milih kalian bisa pakai tetsu atau pakai mehatsume tergantung kebutuhan kalian teman-teman kalian butuhnya punya hero apa ataupun nanti misalnya muncul si hero baru itu overhaul mungkin kalian bisa pakai overhaul di satu slot terakhir atau teman-teman mungkin sekian aja untuk konten kali ini ya jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye